hai 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 selamat datang di channel bersama Yani apa kabar teman-teman semua selamat bergabung dan jangan lupa subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini sekarang saya mau bikin panada tapi adonannya saya mau pakai metode auto lisis 780 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar kemudian 120 gram tepung terigu protein protein sedang atau segitiga biru saya mau masukkan ke sini langsung aja 27 gram susu bubuk kemudian saya akan masukkan gula pasir Hai campur aja di sini tadi gula pasirnya sebanyak 120 gram lalu empat butir kuning telur kemudian ini diaduk sampai rata 90 mili air ini airnya ini boleh diganti susu cair boleh air biasa boleh karena tadi kan udah masuk ya susu bubuk airnya kurang tambahin lagi teman-teman kalau menurut saya ini susu bubuknya kurang saya tambahin lagi jadi dua saset ya lalu saya akan aduk untuk menggunakan mixer mito shiba elektronik kodenya mx100 saya akan melanjutkan mengaduk dengan mixer dari mito shiba elektronik kodenya mx100 kemudian then sudah selesai diangkat nah saya pakai mixer dari mitoshiba ini simple banget jadi cepet hasilnya teman-teman setelah ini kita diamkan selama kurang lebih 6 jam nanti ragi dan margarin serta garam dan kaldu bubuk masuknya terakhir setelah 6 jam kemudian disini saya mau update pemakaian air kurang lebih 250 ml susu bubuknya 2 saset 1 sasetnya 27 gram ditutup boleh menggunakan plastik boleh menggunakan tutup panci ketemu lagi 6 jam dari sekarang baiklah teman-teman setelah 6 jam ini saya tambahkan 12 gram ragi instan kemudian setengah sendok makan kaldu bubuk setengah sendok makan garam kaldu bubuknya boleh pakai boleh tidak lalu air hangat wow 11 gram oke baiklah satu tempat gini ya raginya 11 gram repisi ya teman-teman karena gak ada lagi masukkan air hangat tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir diaduk-aduk dan diamkan sampai raginya aktif wow udah aktif ini langsung berbuih raginya udah aktif kemudian masukkan ke dalam adonan diaduk sampai semuanya rata kemudian kalau udah rata masukkan margarin garam dan kaldu bubuk saya menambahkan tepung terigu saya siapkan tepung terigu supaya gak lengket selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini setelah 1 jam lebih karena udaranya lagi mendung hujan selamat menikmati 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 kemudian goreng di api minyaknya jangan terlalu panas persis kalau kita menggoreng donat selamat menikmati 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 selamat menikmati